Sebelum ditemukan tewas, diketahui DBT pria berusia 33 tahun, yang merupakan warga desa Tekan Gelagahan Lojarat Nganjuk, Jawa Timur, diketahui sempat bersama rekannya berinisial S. Diduga DBT dan S saat itu juga minum-minuman keras, seusai membantu di sebuah hajatan warga. Saudara diketahui, Kades Tekan Gelagahan, yakni Dodi Wijaksono, menyampaikan hal tersebut. Ia menjelaskan informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa sebelum kejadian, DBT dan S bersama-sama di sebuah hajatan warga. Dijelaskan olehnya bahwa korban dan S masih bertetangga. Setelah itu, keduanya minum-minuman keras dan mabuk bersama. Keduanya terlibat cekcok lantaran DBT, sempat menuding S mencuri uang 100 ribu rupiah milik korban. Diketahui saudara, berdasarkan informasi yang dikumpulkan menyebutkan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal di dalam kamarnya. Korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya sendiri, setelah ayahnya curiga mendengar suara aneh dalam kamar anaknya tersebut. Sontak ayah korban syok saat mengetahui putranya sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Ayahnya diketahui sempat berteriak, lantaran terkejut melihat DBT meregang nyawa dengan berlumuran darah. Teriakan ayah korban pun terdengar oleh warga, hingga para tetangganya tersebut langsung mendatangi rumah korban. Jenazah dari korban pembunan ini sudah dimakamakan di nyari tadi. Selamat siang tadi, Pemes. Ini kita ada di salah satu rumah milik Pak Mariento, di mana kemarin malam jadi persiap pembunan terhadap putranya. Ternyata Doni, yang digawakan oleh teman-teman sendiri, kenapa sebur di Bindes. Dan kejadian ini terjadi sekitar minggu malam di Bindes. Dan di salah satu kamar rumah belakang, di rumahnya dari korban Doni sendiri, yang digawakan oleh super dengan mendatangi rumah dari belakang, dan langsung menuju kamar. Ini di Bindes, selesai kondisi rumah dari korban, banyak berapat dan saudara yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!